Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani membenarkan kalau partainya terus membuka peluang untuk bekerjasama dengan Gokar mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Puan setelah ia bertemu politisi senior Gokar yang juga wakil presiden RI ke-10 dan 11 Yusuf Kala kemarin. Apakah tandanya partai Gokar yang bergabung kevalisi di Tabak Baju 4 3 kuat? Tanda-tanda mungkin ya. Itu tanyanya ke Mas Erlang ya, ketua umumnya. Bukan saya yang harus menjawab. Apakah akan ada pertemuan dengan politisi Gokar senior lainnya? Bisa saja. Jadi ini kedatangan saya bertemu dengan Pak Yusuf Kala bukan hanya karena beliau senior dari Gokar, tapi memang seperti yang saya sampaikan, kami seperti keluarga. Soal peluang Gokar mengusung Ganjar memang masih terbuka. Politisi senior partai Gokar Yusuf Kala menyebut jika kerjasama yang dibangun antar partai politik semua demi kemajuan bangsa. Oh itu tanya sama Erlangga itu. Tanya Erlangga lah. Saya tidak tahu itu. Kalau dulu ketua Gokar saya akan jawab. Ini tujuannya sama untuk kemajuan bangsa ini. Kita melihat keadaan kita di dunia ini tidak terlalu bagus lah ya. Jadi kalau kita perkeruh keadaan, makin tidak bagus negeri ini. Negeri kita semua. Jadi kita harus bersatu, walaupun kita berbeda pilihan, tapi tetap bersatu dalam tujuan dan cara. Bukan kali ini saja ketua DPP-PDI Perjuangan Puan Maharani menemui politisi senior partai Gokar. Sebelum bertemu Yusuf Kala, Puan Maharani juga sempat bertemu ketua Dewan Penasihat Gokar Luhut Bin Sar Panjaitan. Pertemuan ini pun sudah dikomunikasikan dengan Erlangga Hartarto sebagai ketua umum partai Gokar. Saat ini, Gokar sendiri sudah bergabung dengan Koalisi Pengusung Prabowo. Temeliputan Kompas TV Jelang waktu pendaftaran Capres dan Cawapres, mungkinkah ada manuver politik partai Gokar yang akan bergabung dengan PDI Perjuangan untuk mendukung gajar di Pilpres 2024. Sore ini kita akan tanyakan dengan Wakil Ketua Umum Partai Gokar Ahmad Doli Kurnia, ada juga Ketua DPP-PDI Perjuangan Eriko Sutardoga dan Pengamat Politik Unai Erlangga Pribadi. Sore semuanya Bapak-Bapak? Selamat sore, Assalamualaikum Audrey. Waalaikumsalam, saya turut tamat Bapak PDIP dulu nih. Bang Eriko, jadi Mbak Puan ini menemui sejumlah senior politik partai Gokar mulai dari Pak Erlangga, Pak Luhut, terakhir Pak Jeka kemarin. Jadi benar PDIP ini ingin mencoba mendekati Pak Tenggokar untuk berubah pilihan dukung Mas Ganjar di Pilpres. Ini lah Mbak Audrey nih, sore hari gini sudah mulai menduga-duga. Ini sebenarnya nggak bagus ini langsung menduga-duga ke arah mana ini. Tapi kan harus diawali. Kalau seperti makanan itu kan harus ada pembukanya. Kan begitu ya. Kan pembukanya sudah ada. Katemu Pak Erlangga, berlanjut ke Pak Luhut, kemarin ke Pak Jeka, Pak Eriko. Ya, jadi begini. Mbak Puan itu kan memang ditugaskan oleh Ibu Mega menjadi, katakan, penghubung, juru bicara, dan juga menjadi penyambung. Karena beliau adalah ketua DPP bidang hubungan antarlegaga, politik dan hubungan antarlembaga. Nah inilah menjadi tugas beliau. Dan beliau menjalankannya memang sangat, sangat cerdas. Artinya sangat jeli, begitu. Dimana beliau menghubungi bukan hanya kepada, katakan ketua umum saja, tapi beliau menghargai orang-orang yang lebih tua, lebih senior, dan juga apa. Inilah orang muda, bisa berkomunikasi, dan juga bagaimana masukan-masukan dari senior-senior, dari orang yang lebih tua, dan disinilah letak yang paling tepat yang dilakukan Mbak Puan. Dan jangan lupa Mbak Aude, bahwa Pak Jeka itu bagian dari keluarga. Itu yang saya tahu. Bayangkan di 2014, kami sama-sama berjuang dengan Pak Jeka, dan memenangkan kompetisi itu. Itu jangan lupa. Dan di 2019, walaupun berbeda, itu kita sering berkomunikasi. Saya menyaksikan sendiri, bagaimana hubungan keluarga Pak Jeka, Pak Jeka sendiri dengan Ibu Mufidang, saya memanggilnya sama beliau, Ayah Anda dan Bunda. Itu sering ketemu di TU, berbicara, walaupun terkadang belum tentu menjadi satu, katakan satu bagian. Tetapi itulah yang selalu dilakukan oleh keluarga Ibu Mega juga, teristimewa Mbak Puan. Jadi kalau menurut saya, ini sesuatu komunikasi, yang memang sebelum menjelang akhir untuk pendastaran ini, perlu dilakukan, apa masukan dari beliau sebagai orang yang lebih tua. Dan tentu kan, kalau berbicara kepada yang lebih muda, kan lebih enak. Yang lebih muda pun namanya, Mbak Puan kepada Pak Jeka maupun Ibu itu seperti ayah. Lebih mau minta masukan, atau lebih mau mengajak, Bang Errico? Nah, kalau itu kan, beliau-beliau yang mengetahui, dan tadi sudah dijawab oleh Pak Yusuf Kala, bahwa yang menentukan itu kan, Ketua Umum Pak Erlangga. Tetapi ya, dalam dunia politik, tidak ada yang tidak mungkin. Politik is the art of possibilities. Yang tidak mungkin di dunia politik, ingat loh Mbak Audrey, hanya menghidupkan orang lagi. Itu tidak mungkin. Seperti itu kondisinya. Jadi, segala kemungkinan masih bisa, dan saya rasa Bung Dolilah yang lebih tepat untuk menjawabnya. Kalau dari kami, kami kan sekarang empat, Mbak Audrey. Betul nggak? Empat itu bukannya nomornya Golkar. Kalau saya tidak salah. Iya kan? Saya langsung tanyain aja ya, ke Partai Golkar ya, ke Bang Doli ya, Bang Errico. Boleh, silahkan. Oke, Bang Doli, kalau misalnya tadi meminjam kata-kata Bang Errico, tidak ada yang tidak mungkin dalam hal politik, berarti mungkin nih, Golkar akan pindah haluan, mendukung Mas Ganjar di Pilpres? Oke, sambungannya agak terputus, kita akan ke Mas Erlangga dulu. Mas Erlangga sebenarnya seberapa besar sih potensi Partai Golkar untuk berpindah haluan mendukung Mas Ganjar di Pilpres? Iya, tadi sudah disebutkan oleh Bang Errico bahwa politik itu art of possibility sih. Jadi semuanya itu mungkin. Tapi yang menarik sebetulnya dari mengapa Mbak Puan bertemu dengan Pak JK? Pak JK ini merupakan elit politik senior dari Golkar. Dan kalau kita lihat rekord politiknya, dia memiliki kekuatan elektoral yang cukup signifikan. Misalnya kalau kita melihat, pada 2004, dia menjadi wakil presiden, pada waktu itu berdari Pak SBE, dan menang pada saat itu tidak didukung oleh Partai Golkar dalam Pilpres 2004. Dan kemudian juga dalam Pilpres Pak Jokowi pertama kali, kemudian Maju 2014, beliau juga kemudian memenangkan pertarungan bersama dengan Pak Jokowi, dan pada saat itu juga dia tidak tampil bersama dengan berbong Partai Golkar. Artinya, di sini kita bisa melihat bahwa lobby politik dari Mbak Puan ini cukup signifikan. Dalam artian, bagaimana yang dilihat secara elektoral adalah pengaruh politik dari Pak JK. Kalau kita melihat, beliau juga signifikan. Misalnya di wilayah-wilayah non-Jawa, terutama Indonesia Timur, dan juga di sini... Berarti lebih ke pengaruhnya Pak JK ya, bukan ke Golkarnya? Atau bisa jadi keduanya, Mas Erlangga? Jadi begini, jadi istilahnya, itu di satu sisi, ada kemungkinan untuk menarik Partai Golkar, tapi kalau kita melihat sekarang, kan Partai Golkar masih dengan Pak Prabowo. Tapi juga kekuatan politik alternatif lain yang juga perlu dipertimbangkan adalah kekuatan dari figur politik. Yang telah terbukti dalam arena pilpres. Sebelum-sebelumnya ini kemudian bisa bersanding dan memiliki kontribusi luar biasa dalam menangkan pilpres. Nah oke, kalau gitu sekarang saya tanyakan ke Bang Doli yang sudah kembali tersambung. Bang Doli, jadi mungkin nggak sih bahwa Partai Golkar ini akan berubah haluan mendukung Mas Ganjar? Karena kalau saya meminjam kata-kata dari Pak Mekan, bilang merasa Golkar ini kurang diperhitungkan di Koalisi Indonesia Maju. Ya pertama saya kira kita memberikan apresiasi ya kepada elit-elit politik kita termasuk Mbak Puan yang sejauh ini sering bersilaturahim. Dan ini kan juga selaras dengan semua elit-elit politik selama dua tahun ini. Saya melihat bahwa kita semua menganggap bahwa silaturahim, komunikasi politik itu sangat penting. Sekalipun mungkin kita mempunyai pilihan yang berbeda gitu. Nah ini juga menjadi pendidikan politik buat kita semua, bahwa syarikat, bahwa nggak apa-apa berbeda asal silaturahim tetap jalan. Dan ini kan semuanya untuk kepentingan bangsa negara, saya kira begitu. Pastilah dalam diskusi-diskusi itu membicarakan tentang bagaimana kita mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi ke depan untuk kemudian bangsa. Tetapi juga pasti nggak bisa lepas pembicaraan tentang yang praksis ya. Menjalankan, bilpres, dan segala macam. Nah kalau kemudian itu ditafsirkan ada penjajakan, komunikasi dengan semua senior Golkar, segala macam itu, juga nggak apa-apa ditafsirkan seperti itu. Dan itu juga biasa-biasa saja. Jadi kalau misalnya tawaran dari PDIP bagus begitu, menguntungkan sekali dengan Partai Golkar, siap untuk berubah pilihan? Nah sekarang begini, kita harus juga melihat, pemilu ini kan agenda resmi, agenda formal. Tentu menuju ke sana, semuanya berdasarkan keberusahaan-keberusahaan yang formal. Nah sejauh ini, kalau bicara tentang institusi, Golkar sudah memutuskan kita membangun koalisi atau kerjasama dengan Koalisi Indonesia Maju. Yang capresnya adalah Pak Prabowo. Dan ini kan waktu kita ini kan masih cukup ya. Itu kan nanti semuanya berakhir. Spekulasi drama ini kan berakhir di tanggal 25 Oktober, itu 23.50. Tapi Bang Doli, kalau misalnya salah satu tawaran yang ditawarkan adalah memajukan ketum Partai Golkar, Pak Erlangga sebagai Bacawa Pres, pendamping Mas Ganja? Ya itu tadi saya katakan. Kita jangan bicara informal-informal. Nanti kalau memang mau ngambil keputusan, ya pertemuan saja antara pimpinan Partai Golkar dengan pimpinan Partai PDIP. Nah disitu dibicarakan. Nah kalau dalam pembicaraan itu sepakat misalnya ya, sepakat menjadi keputusan formal masing-masing partai, ya itu sangat mungkin juga bisa dilakukan. Tapi sekarang kan resmi formalnya kita sudah punya koalisi masing-masing. Oke. Jadi koalisinya dengan P3, Perindo, dan segala macam gitu. Itu yang saya katakan. Sampai 25 Oktober, yang namanya politik, itu kan intamis. Bisa saja, bisa saja. Oke. Saudara, kita masih bersama dengan Bang Eriko, termasuk juga dengan Bang Doli dan juga Bang Erlangga. Sekarang saya mau ke PDIP terlebih dulu. Bang Eriko, kalau tadi sebelumnya kan, di sesi sebelumnya Bang Doli ini bilang, kalau misalnya mungkin ada tawaran yang bagus, ya mungkin bisa berpikir-pikirlah Partai Golkar. Nah jadi, seberapa besar tawaran bagus yang akan diberikan PDIP untuk mencoba mendekati Partai Golkar? Ya, sebenarnya kalau kita jeli melihat, Pak JK itu kan, apa ya, tadi sudah disampaikan oleh masyarakat. Karena kan ini Pak Teman bukan hanya dengan Pak JK, sebelumnya kan sudah ada Pak Lohut, Kemudian Ketum juga. Betul. Tetapi sekali lagi, kan yang memutuskan itu adalah Ketua Umum. Dan di 2004, kalau kita lihat, Pak JK kan tidak didukung oleh Golkar. 2014 juga seperti itu. Nah artinya, walaupun tidak didukung, beliau mempunyai sesuatu visi yang juga memang harus diakui, mumpuni. Nah ini juga perlu kami mendapatkan apa ya, semacam pencerahan seperti itu. Situasi-situasi ini seperti apa. Karena memang terbukti beliau itu, kalau mau dikatakan, seorang yang memang, apa ya, petarung sejati. Seperti itu yang kita lihat. Jadi, ya kalau mau berbicara jujur, segala peluang masih mungkin, Mbak Undri. Karena kalau kita lihat juga di koalisi, katakan koalisinya di tempat Golkar berada, apakah sudah pasti menjadi calon wakil presiden? Kalau kita melihat dari perkembangan yang ada, kelihatan peluang itu juga tidak terlalu besar. Karena peluang lebih besar kan ke Mas Erik maupun juga Mas Gibran. Nah ini yang terjadi. Nah apakah itu juga akan memberikan satu peluang bagi kita bisa bersama-sama dengan Golkar? Ya bergantung kepada kebijakan masing-masing partai. Tidak bisa juga kita katakan mencampuri sesuatu internal partai. Tetapi dengan komunikasi-komunikasi ini kan sampai tanggal 25 nanti sesuatu bisa saja terjadi. Saya sudah sampaikan di beberapa media TV, ini juga termasuk di Kepas, bahwa dalam 1-2 minggu ini, Mbak Undri, akan terjadi hal-hal yang menarik. Ya kalau kita lihat seperti hari ini ada tadi breaking news, terjadi sesuatu di koalisi yang tidak berkelanjutan ini kan begitu kan. Ini juga sesuatu yang menarik untuk dicermati. Jadi belum tentu kalau nanti bahwa ini sudah pasti nanti tanggal 25 ini koalisi ini masih tetap seperti itu atau katakan kerjasama ini masih tetap seperti itu, masih terbuka peluang perubahan-perubahan yang ada. Termasuk dengan partai Golkar ya berarti ya? Terus komunikasi ini terjadi begitu Bapak Undri. Oke, saya ke Mas Erlangga lagi. Mas Erlangga, tawaran apa sih yang membuat partai Golkar ini bisa jadi berpindah haluan ke PDIP? Ya gini, pertama-tama tadi kita sama-sama semua sepakat ya. Saya sepakat, Bang Doli sepakat, Bang Eriko sepakat bahwa politik itu the art of possibilities. Artinya, sampai nanti penentuan batas akan sangat mungkin. Nah di sini kalau saya membaca langkah dari Mbak Puan, setidaknya itu ada dua kemungkinan, keuntungan yang bisa didapat apabila bersilaturahni dengan Pak JK dan Mbak Golkar. Pertama, beliau tadi sudah diutarakan adalah seorang politisi yang memiliki kekuatan politik dan karakter yang signifikan. Kedua, beliau juga dihormati di Partai Golkar. Sehingga kemungkinan bisa jadi, bisa dapat dua-duanya. Pertama, dapat pengaruh politik dari Pak JK. Kedua, kemungkinan bisa jadi apabila ruang kemungkinan ini pasti terbuka. Bisa jadi kemudian Partai Golkar bertemu dengan TDI Pejuangan di sini. Tidak tertutup kemungkinan itu. Nah itu bisa merupakan langkah-langkah politik yang pelan-pelan sudah dimulai-mulai dari ketemu dengan Pak LBP, Pak Luhut, dan kemudian sekarang Pak JK. Ada kemungkinan-kemungkinan dan yang menarik sebetulnya adalah perbincangan lebih mendalam serius tentang kira-kira apa yang akan dinegosiasikan pertemuan antara petinggi elit dari PD Pejuangan dengan Partai Golkar apabila ingin bergabung. Oke, kalau gitu. Kemudian tentu saja bahwa tawaran tertinggi misalnya adalah membuka ruang untuk misalnya jadi cawapres. Oke, baik. Kalau gitu gimana Mas Langkah? Ya, tawaran tertinggi tentunya adalah pada kursi cawapres. Oke, kalau gitu sekarang kalau kita bicara kekuasaan tentu kemudian adalah pada saat bagaimana porsi dalam porsinya tawaran tertingginya itu ya saya akan mencoba langsung tanya ke Bang Doli. Bang Doli, benarkah itu tawaran tertinggi dari Partai Golkar kursi cawapres? Ya kan itu dari Audrey ya kita kan dengarnya harusnya dari PDIP langsung kalau ada tawaran resmi gitu loh ya kan jadi beginilah kita saya kira kita luruskan sesuai dengan fakta yang ada dan kemudian kita gak usah mengandai-andai dulu saya kira kita menghormati Mbak Tuan Selaturahim dengan Pak JK yang memang adalah senior Partai Golkar walaupun tadi kan ditegaskan bahwa memang itu Selaturahim ke Pak Jusuf Kala pribadi yang punya track record dan segala macam seperti itu apa namanya pandangan nasihat sebagai mantan wakil presiden dua kali tokoh masyarakat Indonesia bagian timur dan segala macam itu nah kalau kemudian itu ada pembicaraan di dalam pembicaraan antara Mbak Puan sama Pak Jusuf Kala kemungkinan ada dijajaki kerjasama antara PDI Perjuangan dengan Partai Golkar saya kira itu kan nanti bermuaranya kepada masing-masing Ketua Umum Partai Politik pasti dalam beberapa hari ini Pak Jusuf Kala menyampaikan itu ke Pak Erlanda kemudian itu juga pasti disampaikan kepada Ibu Megawati kalau itu kemudian dianggap penting dan serius dan kemudian dua-dua merasa punya manfaat menjadi bagian manfaat untuk keberansungan masa depan Indonesia saya kira akan ada kemudian nah jadi kita tunggu aja jadi seperti yang saya katakan tadi pemilu ini itu agennya resmi semua keputusannya harus formal dan resmi kalau posisi Partai Golkar hari ini sama saya kira juga dengan Partai PDI Perjuangan ya masing-masing saya sudah punya teman koalisi baik Bang Doli terima kasih Bang Eriko terima kasih Mas Erlangga terima kasih kita ketemu lagi di lain kesempatan sehat selalu selamat sore assalamualaikum